Divisi PUBG Mobile, Bigatron Red Villains, SATAR! Dan juga, Genfoss! Dan ada satu lagi, ini mereka yang kemarin, teman-teman semua sudah lihat bagaimana perjalanan mereka di beberapa turnamen precision. Ada, Lepar Asep! Mari beri tip tepuk tangannya untuk Bigatron Red Villains! Ini yang kalian tunggu-tunggu nih guys! Selamat malam abangku! Selamat malam, selamat malam. Sudah nunggu lumayan lama ya kalian juga ya? Gimana rasanya akhirnya di depan panggung, di depan Bigatron Red Villains semua yang lagi di sini? Happy! Happy! Ada pesan nggak mungkin kalian bisa memberikan kepada mereka semua? Yang sudah nunggu? Mohon maaf lama, ya announce ini nggak bikin kalian bosen. Oke, announce-nya nggak akan bikin bosen. Kenapa tuh? Sebenarnya gue ada pertanyaan dulu untuk mereka bertiga ya. Ini kok bertiga? PUBG M setahu gue mainnya berempat kan? Iya. Jadi, lu parah cukup bertiga maksudnya? Duanya nanti koet yang ngomongin. Duanya kenapa? Nanti koet yang bilang. Koet yang bilang. Wah, mereka nggak berani. Kenapa nggak berani? Emang siapa sih ini dua? Adalah. Adalah. Coba mau dipanggil nggak koetnya? Reski mau dipanggil nggak? Boleh. Boleh coba, panggil dari mana nih? Oke. Karena kata Satar bersama Genvos dan juga Laper, mereka takut. Jadi, biar koet yang panggil aja dua player dari divisi PUBG Mobile Bigetron. Koet, silahkan ke stage. Mari kita sambut lagi koet. Star Wars! Koet, ada apa sih koet? Sampai playernya setakut itu loh. Nggak bisa announce katanya. Karena kan pemain bintang. Pemain bintang? Betul. Ada clue lagi nggak sih koet? Masa bintang doang? Mereka berdua mirip. Mirip? Mereka berdua mirip? Terus, mau ditanyain clue lagi nggak? Clue lagi ya. Nah, sebelumnya mereka dari tim yang logonya Macan. Reski, Reski. Lu kan Bigetrooper banget. Gimana nih reaksinya berarti? Udah bintang. Berarti, apa lagi nih tadi? Mirip dan juga dari tim Macan. Kalau ini sih, udah kebaca ya. Bigetroopers juga bisa tahu sih koet. Siapa yuk? Siapa yuk? Hayo. Kita panggil aja lah. Iya, kita panggil aja ya ko. Panggil aja. Oke. Yaudah ko. Oke. Berarti kita bakal panggil aja ya. Iya. Siapa nih? Ayo kita sambut duo kembar. Let's go. Ini dia, mereka sudah datang. Wah, duo kembar. Dua kembar kita. Tapi sabar Miriko. Gimana? Sabar. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Sabar. Sabar, 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 sabar. Eh, sekali lagi ya, sekali lagi ya. Disuruh sekali lagi loh. Mereka masuk tujuh kali kayaknya. Iya. Satu, dua, tiga. Wup, suuuu. Waduh. Guys, gimana menurut kalian? Ini yang kalian tunggu-tunggu kan? Ini yang kalian... Mana suamanya? Eh. Eh, ini kan kembarnya. Ini koet. Guys, beneran gak sih? Ini kembarnya kan, beneran. Kembar gak sih? Oh, kembar guys. Liatur timnya juga kembar apa? Udah macan. Di sini. Di sini loh. Liatur tim. Gimana guys? Player-player kalian. Sebenarnya bukannya ini. Mirip ya. Mirko. Kenapa? Gue di PUBG Mobile. Iya. Ini gak ada harapan sih. Ini gak ada harapan sama sekali. Ini gak ada harapan. Gimana nih? Mana yang tulis-tulis hashtag Junior Out di sini? Banyak juga bang? Banyak nih. Udah gak ketolong. Kalau gue sih sebenarnya cuma upantun doang. Boleh. Oke. Gimana? Kalau atau orang-orang, trek tronton dua pintunya, semua akan digetron pada waktunya. Oke. Terima kasih semuanya. Kita end dengan roster reveal ini. Bigitron untuk Red Villains. Boleh kalian yel-yel dulu? Mungkin boleh foto bareng dulu. Ini di sini juga boleh. Kita foto dulu. Foto-foto dong. Eh. Kalian mau apa? Kalian mau apa guys? Hei. Kalian mau apa emang ya? Emang bukan kembar ini yang kalian mau? Hei. Sabar ya. Sabar. 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 Biasanya Bigitron itu program to win. Ini Bigitron program to lose. Tapi sebelum itu kita foto bareng dulu ya. Foto. Kapan lagi kan? Kita masuk line up. Oke. Oke. Thank you. Thank you. Bigitron Red Villains. Terima kasih banget. Terima kasih. Semoga nanti kalian bakal juara lagi. Sabar. Disini dulu. Udah ya? Udah ya? Hah? Hah? Udah ya? Udah. Udah. Oke. Sebagai akhir. Sebagai penutup dari announce. Divisi PUBG Mobile. Kita mau berterima kasih kepada sponsor kita semua. Parti Polo Mall. Kemang juga. PUBG M. Dan juga kita mau berterima kasih kepada video ini. Video ini? Apa ini videonya? Let's go! Beberapa orang dilahirkan dengan bakat. Beberapa orang dilahirkan dengan bakat. Diasah dalam pengalaman. Ditempa oleh kegagalan. Dibakar oleh tekat. Dan dihadiahkan dengan pencapaian. Namun, perjalananlah yang mendewasakan seseorang. Perjalanan untuk melihat dunia luar dari perspektif yang berbeda. Namun, sejauh apapun kita pergi, insting manusia... Supri mana? Supri akan lagi. Oke. Tadi para langsung bu ya. Jadi sekarang, mana tombol tangannya? Okse, okse. Sabar. Sabar. Kita teriak ya. Gue bilang. Suksi, luksi. Kalian bilang, welcome home legenda. Oke? Satu, dua, tiga. Suksi, luksi. Gokil. Bagus, bagus. Gila ya. Gimana rasanya? Homecoming seperti ini. Benar-benar di... Kalian itu di-welcome kembali kayak gini. Kangen sih. Kangen sama tim ini. Kangen. Kangen sama rumah. Kangen sama rumah ya, bagus. Bagas, gimana Bagas? Gak siap sih buat megang piala nanti. Ini, kalian sudah balik di rumah kalian. Selain itu, apa yang ingin kalian sampaikan lagi? Gue pengen nyampein kalau, kayaknya gue pengen minta satu permintaan sih. Gue pengen request satu nama untuk tim gue nanti. Mau request satu nama? Kalian, lu juga luksi, mau request satu nama? Namanya apa tuh? Kita lihat aja di belakang. Lihat aja di video belakang. Ini dia. Wow. Mereka lahir dari Red Alliance. Dan kembali setelah dari Red Villains kepada Red Alliance. Welcome back Red Alliance. Kalau gini sih sebenarnya, kita langsung ajak R.A. Old gak sih? Iya gak sih? Siapa lagi sih? R.A. Old siapa aja sih? Abi. Abi. Abi ada di sini? Abi ada di sini? Iya dong. Coba lu yang panggil deh. B.B. Abi mana Abi? Abi. Abi itu dia orang ya. Buk tangan dulu. Buk tangan, buk tangan, buk tangan. Let's go. Raisin. Dari A. Old. Abi. Tapi sabar. Oke. Kurang satu. Ke boy di mana? Ko boy. Ko boy. Ko boy kesebelah. Jangan diajak. Ko boy kesebelah. Tapi kalian bertiga masih menjadi orang lama, masih menjadi tubuh dari R.A. Old. Harapan kalian di 2004 kembali bersama Bigetron Red Alliance. Apa aja yang ingin kalian berikan kepada Bigetron di tahun ini? Yang pasti gue pengen ngembalikan performa bigetron dari Bigetron Red Alliance ke Bigetron Red Alliance yang sebenarnya. Dan peran lahan gue yakin bersama tim gue yang baru ini, kita bisa di 2004 ini kita bisa menjadi juara dan membuat legasi baru. Itu dari Bagas, Abi ini yang udah lama kita tunggu. Abi gimana kabarnya, Bi? Baik, Alhamdulillah. Sehat. Jadi untuk Abi sebenarnya, gimana nih? Apakah bakal comeback, Abi? Buat awal tahun sih, kemungkinan enggak dulu belum. Oke. Cuman enggak ada statement buat pensi, enggak ada. Enggak ada statement buat pensi. Jadi sekarang rehat dulu, try hard kembali. Betul. Mau comeback? Semoga. Semoga. Awas di gocek, awas di gocek. Awas di gocek. Oke, kalau misalnya. Abi come back, Abi come back, Abi come back. Gimana, Bi? Udah di support begini? Ya, liat nantilah. Liat nanti ya, kita berharap aja. Tapi, berarti kalau sekarang lagi mau rehat, kesibukannya bakal ngapain, Bi? Kesibukannya bakal live streaming, grinding, sama banyak-banyakin aktif konten sih. Oke, jadi diikutin semua ya, guys. Walaupun dia rehat dulu, nanti dia try hard. Ini tiga pemain tadi yang baru saja turun ke panggung ya. Ini sebagai Red Alliance. YUM Air. Untuk Sata, Green Force dan Barang, boleh. Untuk tanggung ya, boleh. Ini mereka sudah tampil kemarin. Cukup menjawab ya, teman-teman semua. Dari beberapa turunan sebelumnya. Kita akan lukum mereka terus. Untuk di turunan selanjutnya, anak-anak. Bersama abang-abang. Ya, kita sudah lengkap secara resmi. GERFOS, SUXIE, RICEFORD, LUXIE, LAPAR, dan juga SATAR. Ya, tapi kita juga akan nyambut bagaimana orang kembali mereka, yang membimbing mereka juga, yang akan memanggil coaching staff dan juga manager. Coach Gap, Coach Gap, Bang Spaffel, dan juga peneritian juga, Bang Spandro. Tapi sekalian ada informasi di bawah, Bang Spaffel lagi ada tangan, tidak ada. Selamat malam. Ya, selamat malam. Jadi kita bakal, sebenarnya disini, gue mau nanya sih, apalagi dengan roster baru ya. Gimana persiapannya? Apakah, jadi persiapannya udah benar-benar, kembali dengan roster baru, sinersi baru? Persiapannya belum 100%, 100% nya hamin 3 tanggal 16. Berarti tanggal 13 harus kita kejar 100%, sekarang belum. Kita masih haus akan preparation. Jadi benar-benar masih haus ya, bisa dibilang untuk Better Red Alliance yang new ini. Tapi, apa yang baru yang bisa mungkin fans-fans penggemar dan juga para Biggie Trooper bisa berharap dengan roster baru? Harusnya kita team, kita team dengan gameplay yang paling, paling, paling agresif dan harusnya ini adalah gameplay yang dibutuhkan untuk juara dunia menurutku. Amin. 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 Ini adalah line up yang perpotensi untuk juara dunia. Amin. Gua sempat bicara juga sih sebenarnya dengan Siksi dan Luksi ya. Mungkin nanya lagi disini, seberapa maunya? Apa yang mendorong kalian terus untuk mau mengejar juara dunia walaupun udah terjadi sebelumnya? Mungkin piala satu dunia itu orang sih, menurut tiga sih. Kita mau buktiin lah, Indonesia tim yang paling the best sekarang di BABU. Tim KTR tentunya. Cukup begitu saja dari mereka. Kita bisa langsung mulai mungkin dari foto session ya. Ya, foto session, foto bersama dan juga sekalian untuk potong tumpeng. Yes, ya dan tidak cuma Bigatron Red Alliance, asik. Masih ada yang lupa belum? Masih ingat R.A kan? Akan kembali biasa nggak? Semoga ya, oke. Bukan cuma mereka saja, tapi kita juga akan memanggil Bigatron Ace. Bigatron Ace, persilahkan untuk ke stage. Bigatron Ace dan kita bisa siap-siap juga berarti untuk tumpengan ya. Sudah mulai disiapin, lagi di stage-nya, jadi mohon bersabar. Ya, teman-teman semua, sebelum kita potong tumpeng, sebelum kita foto, kita sambut dulu kakak-kakak cantik dari Bigatron Ace. Yeay, ada KB Nia, Mute, dan juga Nang. Jok, kita geser lagi. Kita juga akan undang co-add lagi ya. Ya, betul panggung. Kali ini untuk tumpengan, baru kita bisa foto-foto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.